Intro Inilah pengejaran kendaraan Reski 29 tahun oleh polisi di jalan Poros Bypass Kelurahan Tohoa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara pada Jumat Malam Intro Reski merupakan pengedar sabu-sabu ini tak berkutik saat petugas menghadang kendaraannya dan pelaku hanya bisa pasrah saat ditangkap Polisi pun langsung menggeledah kendaraan pelaku dan menemukan barang bukti 19 bungkus sabu-sabu yang tersimpan dalam alat kosmetik beserta alat hisapnya atau bong Kepada polisi, pelaku mengaku jika barang haram tersebut diperoleh dari seorang melalui via telpon dan diambil dengan cara ditempelkan di salah satu tempat Inisial R alias C Alamat Jalan Nusantara, Kelurahan Dawidawi, Kecamatan Komala, Kabupaten Kolaka Tempat kejadiannya yaitu di Jalan Bypass Kolaka Komala Tepatnya di depan SMK Pelayaran Dengan jumlah barang bukti 1 saset plastik yang berisikan 9 paket sabu Kemudian 1 saset plastik yang berisikan 10 paket sabu Kemudian 1 sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik Dengan berat bruto semua secara keseluruhan yaitu 22,66 gram Setelah ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Polres Kolaka untuk proses hukum lebih lanjut dan terancam 20 tahun penjara Dekri Adriadi melaporkan dari Kolaka Dekri Adriadi melaporkan dari Kolaka